salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat berjumpa selamat bertemu lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang pencairan BLT BPJS ketenaga kerjaan tahap 2 yang akan segera dicairkan oleh pemerintah bagi kawan-kawan yang belum subscribe ya silahkan untuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis sega sebagaimana yang dikutip oleh salah satu harian media online Tribun News ya ini adalah BLT 600 ribu rupiah tahap 2 akan segera meluncur ya Alhamdulillah 3 juta nomor rekening pekerja sudah diserahkan ke Kemnakar ini berita ini sangat memberikan sedikit kesejukan buat kawan-kawan teman-teman yang kemarin pada tahap 1 tidak terkaper pada pencairannya ya tahap 1 ini dicairkan Kamis 27 Agustus 2020 dan yang dicairkan ini adalah bank yang berada di bawah himbara himpunan bank negara seperti BRI, BNI, BTN ya itu mandiri sedangkan yang lainnya yang ada di bank swasta ini tidak bisa cair ya untuk tahap 1 yang jadi permasalahan di tahap 1 juga nih banyak bank bank negara yang belum cair jadi kawan-kawan jangan sedih dulu bagi rekening-rekening yang ada di bawah nungan bank negara tidak cair di tahap 1 ini menurut informasi di tahap 2 akan cair semoga saya mendoakan ya admin semuanya lancar tidak ada halangan apapun tahap 2 rencananya akan dilakukan penyerahan ke kementerian ketenaga kerjaan hari selasa ini sekitar 3 juta nomor rekeningnya pekerja di dari berbagai bank kata Agust kepada kompasnya siap di proses validasi dan setelah data datanya palid maka pencairian bukan pencarian kawan pencairan akan dilakukan mudah-mudahan ya buat kawan-kawan di seluruh Indonesia yang kemarin belum cair pada tahap 2 akan kebagian dan rizki 1,2 juta rupiah buat kawan-kawan yang siap-siap menghadapi cairan tahap 2 maka data-data yang harus dipersiapkan diantaranya keaktifan peserta BPJS ya silahkan login ke aplikasi BPJS TKU nanti di sana kita bisa melihat di kartu digital apakah kita aktif atau tidak kalau memang ragu-ragu silahkan kawan-kawan datang ke HRD ya untuk menanyakan apakah datanya sudah valid atau belum atau bagi intansi-intansi seperti sekolah atau perkantoran yang lain mungkin bertanyanya kepada operator ya sedangkan HRD itu untuk di perusahaan ya HRD kalau di sekolah-sekolah itu biasanya disebutnya ini adalah operator silahkan untuk menanyakan apakah data BPJS ketenaga kerjaannya sudah valid atau belum selamat buat kawan-kawan ya yang siap menanti pencairan tahap 2 datanya sudah valid saya ucapkan terima kasih yang belum cair jangan bersedih selama kita berusaha mudah-mudahan pemerintah juga ya bisa memberikan perhatian kepada kita semua terima kasih telah menonton video saya semoga informasi ini bisa menyejukkan bagi kawan-kawan yang belum cair wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati